Sejumlah kader partai beringin akan bersrategi untuk menghadang pencalonan Ical. Ya, para kader diminta realistis demi kinerja partai dalam pemilu 2019. Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Yogyakarta memutuskan musyawarah nasional partai akan digelar pada 30 November di Bandung. Keputusan ini diprotes sejumlah elit partai. Ketua DPP Bidang Kepemudaan berencana mendukung calon ketua lainnya dan menggalang mosi tidak percaya pada DPP Golkar. Kami dapat berita bahwa perizinan dari kepolisian itu Jawa Barat ditolak, Jawa Timur ditolak, Bali terakhir menjadi rancangan ditolak. Ini kan berarti kan ini bukan partai-partai ECEC atau bukan LSM kan? Ini partai besar, apalagi Abu Risal itu kan katanya ketua umum presidium KMP. Politikus muda Pompeida Hidayatullah justru membantah isu penguatan posisi Ical. Baginya keputusan Rapimnas tak perlu dikritisi dan kini saatnya para calon ketua untuk berpikir strategis. Ini tentu membuat beberapa pengurus pleno mempertanyakan kenapa Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Abu Rijal Fakfi, tidak berusaha sedemikian rupa memperjuangkan amanat rapat pleno. Di lain pihak, politikus senior partai beringin meminta kader partai realistis. Bila Golkar terus di bawah kemudi Ical dan masuk Kualisi Merah Putih, alhasil Golkar akan jatuh di pemilu 2019. Dan menurut saya ini adalah suatu ironi yang sangat-sangat luar biasa ya. Karena dulu-dulu di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung, Golkar itu meraih suara nomor 1 tahun 2004, nomor 2 tahun 1999 ya. Ketika tekanan terhadap Golkar itu berada dalam titik yang puncak. Dua pekan silam, rapat pleno DPP Partai Golkar memastikan Munas ke-9 berlangsung Januari 2015. Namun dalam Rapimnas pekan silam, 34 DPD tingkat 1 menyetujui Munas dimajukan menjadi akhir bulan ini. Maju mundurnya jatwal Rapimnas pun diduga merupakan salah satu strategi dalam upaya pemenangan kembali Abu Rizal Bakri sebagai Golkar 1. Tim Liputan melaporkan untuk NET.